Inilah video amatir dari salah satu CCTV yang berada di Bundaran Tugu di Gulis, Untan, Pontianak. Kamera pemantau ini memperlihatkan satu unit truk pengangkut sampah milik Pemkot Pontianak terjun bebas ke dalam kolam air mancur Bundaran Tugu di Gulis. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 4 lewat 10 Senin subuh tadi. Wali kota Pontianak, Eri Rusdi Kamtono saat dikonfirmasi menjelaskan ketika mendapatkan informasi tersebut, dirinya langsung menuju lokasi kejadian. Eri menduga kecepatan dari kendaraan tersebut melebihi 60 km per jam, sebab beberapa lokasi di sekitar tidak mengalami kerusakan yang parah, sementara sopir mengalami cedera di bagian kepala dan lecet di bagian tubuh. Saat ini Eri mengatakan sedang menyelidiki penyebabnya. Apakah ada penyebab teknis seperti remlong atau faktor manusianya seperti dalam keadaan ngantuk atau sedang sakit? Sekarang sedang kita selidiki penyebabnya. Apakah ada penyebab teknis misalnya remlong atau faktor manusianya misalnya ngantuk atau lain. Akibat musibah tersebut, Eri menyebut ada terdapat kerusakan pada pipa air mancur dan kerusakan tersebut akan segera diperbaiki. Molit Pond TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!